Terbongkar Dewi Persik sempat ribut besar dengan Angga Wijaya sebelum digugat cerai. Pengakuan tersebut diungkap Dewi Persik baru-baru ini dalam sebuah wawancara. Secara gamblang, Dewi Persik menyebut jika Angga Wijaya yang marah terlebih dahulu tanpa ada sebab. Dari dia, Angga, dong, karena aku enggak akan mungkin marah kalau enggak dibakar dulu, ujar Dewi dikutip dari tayangan ketawa itu berkah TransTV. Dewi sendiri merasa bingung dengan penyebab suaminya yang saat itu tiba-tiba marah besar. Iya, ada ribut, aku juga enggak tahu yang diributkan itu apa, ucap Dewi. Tidak ada sebab musababnya, tiba-tiba ribut yang besar banget, lanjutnya. Meskipun sempat ada keributan, tapi bagi Dewi sebenarnya semua masalah bisa diselesaikan bersama. Kalau ngomong masalah tidak cocok, mana ada sih kepala kita yang cocok sih, enggak ada, ujar Dewi. Dua kepala kita berbeda, mau cari yang sempurna lagi kayak gimana, sambungnya. Bintang sinetron mimpi manis itu juga mengatakan bahwa sebagai orang yang menghabiskan banyak waktu di luar rumah, yang diinginkannya hanya saat pulang ke rumah disambut hangat, bukan dirongrong. Kan pekerjaan kita pagi siang malam, di rumah pengen dimanja, tapi kalau misal di rumah dirongrong, diambekin, pengen pecah kepala gue, kata Dewi. Sambil menangis Dewi kemudian berbicara tentang perasaannya setelah berbagai usaha dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, tapi berujung permohonan cerai dari Angga. Terlebih ini akan menjadi kali ketiganya Dewi dihadapkan pada permohonan cerai. Siap tidak siap manusia itu siap untuk diuji, ini ujian aku dari Allah, kalau aku bilang tidak sedih, tidak mungkin, aku manusia biasa, ucap Dewi. Kalau aku tidak pernah menangis, itu tidak mungkin, aku manusia biasa, aku menerima apapun itu keputusannya, sambungnya. Hangatnya hubungan Dewi Persik dan Angga Wijaya, Dewi Persik bantah dirinya mengusir suami, Instagram at Angga Wijaya 88. Dewi kemudian menyampaikan doa dan harapannya untuk Angga Wijaya, apapun nanti keputusan dari pengadilan agama Jakarta Selatan. Aku juga berdoa untuk A'a, semoga A'a sukses, bahagia, kita pernah bersama, saya pengin seperti saudara aja, jangan ada permusuhan, kata Dewi Persik. Sebelumnya, Angga Wijaya mengutarakan permohonan maafnya kepada Dewi Persik melalui rekaman video yang diduga sambungan panggilan video. Meskipun telah menggugat cerai Dewi Persik, Angga Wijaya masih bersikap baik dengan sang istri meski dengan berat menahan air matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng, apa kabar? Semoga Neng dalam keadaan sehat, baik. Maaf kalau semuanya tidak sesuai dengan harapan kita, ungkapnya. Tak sampai situ saja, Angga juga meminta maaf kepada Dewi Persik jika selama ini memiliki banyak kekurangan di tangga banyak yang mereka jalani selama ini. Maaf juga kalau selama menjadi suami belum bisa menjadi yang terbaik, ujarnya. Belum bisa memberikan yang terbaik, aa masih banyak-banyak kekurangan, lanjut Angga Wijaya. Selain itu, Angga juga ikut menyampaikan satu hal yang sangat pilu bagi dirinya maupun Dewi Persik. Baca juga, digugat cerai, Dewi Persik bantah Angga Wijaya cemburu lihat ia dengan Saiful Jamil, mereka pelukan. Angga Wijaya mengaku masih menyayangi Dewi Persik, namun kedunya harus berpisah demi kebaikan bersama. Tapi semoga ini semua adalah yang terbaik buat kita, sampai kapanpun aa selalu sayang sama Neng. Kasih sayang enggak pernah berkurang sama kamu, sehat selalu ya, sambungnya sambil menahan tangisnya.